Halo guys, hari ini kita akan melakukan swap wheels dari Mini GT Shelby GT500 SE White Body Paper Grey Metallic dari seri Mini GT 615 atau 615 ya ini mobilnya bisa dilihat warnanya metallic gitu grey apa namanya? di sini juga boleh nyiapin bannya ya bannya ada juga ini udah ada selongsong dan hasilnya di sini ini ban tadinya gue gunakan harusnya buat yang kemarin itu yang gagal lepas namanya McLaren Artura ya karena nggak kepakai kan akhirnya kita buat mobil ini kali aja cocok ya semoga cocok sih oke disini juga boleh nyiapin lem Korea yang seperti yang kalian tau namanya Korea teman-teman disini namanya handsome mungkin orang-orang handsome kalau tidak yang sebenarnya juga disini ada obeng kembang eh langsung aja kita panggung-panggung kita bongkar dulu ban nya ya kita kemarin sempet namanya gagal dan itu juga masih ada aslin konsolnya masih naik gel karena udah kita live ya gimana namanya dia waktu itu gagal kan jadi dia udah naik gel kita bisa mencari lagi ini dia ini dia ini contohnya ini udah abut deh ini wajib nih pinjang buku tuh wajib biar untukin tipis-tipis tuh jadi bisa nah ini udah nempel ya jadi ya mulit udah kalo misalkan nempel kayak gini tuh udah lama gak bisa dicabut oke seolah ini kita pasang rodanya arahnya kesini ya arahnya begini ya ini tuh ini lupa yang satunya lagi pasang ini begini berlawanan harus berlawanan jangan sampe sama kalo sama aneh oke kita pasang ini dulu ya satu dulu ini kita buka dulu ini mobilnya ingat ingat buka mobil tuh arahnya ke kiri jangan ke kanan kalo kanan itu untuk mengencangkan oke untuk memasang atau untuk mengencangkan itu ke kanan bang itu mobilnya udah pernah di review bang udah udah pernah ya di video nanti saya share juga ya ada di kot di bawah itu di kolom komentar itu saat melakukan unboxing ya mobil ini udah cukup lama juga sih ini seperti ini bagian dalamnya ini coquet ini ketawa nih dia ininya setiap kiri bagus ini setiap kiri kalau Indonesia itu kan setiap kanan ini masuk ke ini mobil-mobil luar asia Indonesia khususnya ini kita taruh gini dulu kita amanin dulu kita singkirkan dulu karena takutnya nanti kena lem atau apa segala macem itu kan repot ya ini kita langsung kita kasih lem di asia ini ini kita kasih lem seperti biasa kita masukin dulu kalau masih rapet masih rapet oke bisa kita luar kita kasih lem oke gak usah banyak banget nanti jantung aja jantung aja tuh gak ada yang rapet kan ini enak dulu banyak banget ya masukin kesel-keselnya kalau ada lengan keadaan pinggiran harus segera kita bersihkan biar apa biar nanti rodanya gak nyangit kita diamkan dulu biarkan dia mengering oke lanjut kita ke roda selanjutnya eh kita dulu sebelum kita lanjut ke roda selanjutnya ini kita bikinnya lebih baik kita tunggu dulu sampai kering sebentar doang kalau ini bantu tiup dah kita bantu tiup kenapa? buat mengetes itu penting jangan sampai nanti gagal seperti akura itu nah sangat bingung kan kenapa? itu gak pas pasangnya gak pas pasangnya gak pas oh ini juga sepertinya agak tidak pas ya cuman karena pas itu tuh bener-bener ngepres gitu kambiannya seperti ini wah gilaan gak ya? kalau menurut saya sih ini udah gimana gak? kayaknya kayaknya rodenya sudah kecita dulu gak sih jadi kita tunggu dulu sampai di luar dulu ya tapi ini 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 kita tengahin dulu biar gak nempel karena masih ada lamp oh iya kita tes dulu ya tadi kan depannya sekarang band belakang kita coba bagian belakang kita coba sepertinya sih sama ya karena satu garis dia dia satu garis ya lihat kan dia satu garis tuh satu garis berarti dia ukurannya sama panjangnya eh lebarnya panjang ini ada tuh ya panjang song-songnya maksudnya yang dibutuhkan seperti itu ya oke ya wow oke ini bagus 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 banget ini oke aman lanjut kita pasang roda selanjutnya ini kita pasang ini ini sangat berguna kuku panjang itu sangat berguna ini sangat berguna ini terdekes terhasilnya kuku panjang ini kita lem dulu ya jangan sampai gak gila yang ini yang pertama asal asal pertama itu wajib kita lem dulu banyak apa jangan lama-lama langsung dimasukin ini langsung dimasukin ini dia cepat kering coba yuk pastikan pastikan tidak ada lem yang menempel di ujung sini agar apa rodanya tidak menempel ini kita pasang masukkan rodanya seperti ini agak sedikit kurang karena gak ada rimnya gak ada remnya itu gak ada list breaknya ya cuman mau gimana ya kita dapetin begini dari tokonya ya gue juga gak tahu kalau ternyata gak dapat list break malah ditampilannya ya gini doang sih ya kalau misalkan gue ada list break mungkin gue bisa nanti aku lain gue modifikasi lagi dengan memakai list break bisa juga sih kita bongkar dulu ini oke lanjut kita pasang selanjutnya ini udah kering disiapin nah kita masukkan dulu ya rodanya ingat harus berlawanan harus berlawanan jangan salah ini ikutin satu sap repot gitu aduh itu masang gitu kalau udah lemnya kering udah sulit asli baru di apa namanya asbaru atau tolong somber kita lem dulu kita lem dulu maksudnya tutup tepi dan kebanyakan yang kalau kebanyakan ini juga habis pasangnya harus tempat itu kalau ada berlebih jangan lupa di klik ini tinggal ini akan ganti ini kalau misalkan kalian ada pertanyaan teman-teman boleh sesuai kompeng teman-teman atau bisa juga jumpri aja nih kesini nih iya jadi kamu kita nih disini ada IG dan juga X X sekantin X sekantin X sekantin X tadi yang mau masukin catumen Facebook cuman gimana ya kalau Facebook itu terlalu banyak notif jadi notif notif di Facebook gue tuh numpuk jadi males juga bukanya gitu oke jadi ya udah dari sini aja dari IG Twitter gue karena IG dan Twitter gue juga sepi volume-nya gak terlalu banyak ya ini juga orang baru ya ini juga gue juga bakal di IG itu sepanjang tahun jadi lagi pas gula nasi kuli ya nah lanjut aja ini langsung kita pasang bannya boleh bebas mau yang depan dulu atau belakang dulu terserah ini 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 karena bukan kebetulan karena memang band depan dan belakang sama ukurannya ya jadi gak usah bingung lagi mau pilih band depan dulu atau band belakang dulu gitu sama aja maksudnya ukurannya lihat lihat kan sama kan ukurannya ya jadi gak usah bingung gitu band depan dulu atau band belakang dulu sama aja karena band depan belakang itu sama oke kalau gue kurang mungkin suka ya mungkin ya bisa juga kali ya kita gunakan roda ini maksudnya tuh ada teksturnya gitu bisa gak sih oke kita coba saja mungkin bisa kali ya coba kita buka dulu nih bisa gak sih bisa gak buka sama gak sih ukurannya band depan belakang sama ya oke tapi ini sama gak oh ini beda nih ini beda beda tapi kita coba ya kalau misalkan itu ya kita coba sama juga nyoba-nyoba ya belajar ya kita coba gak perlu takut menon mobil sendiri gak perlu takut rusak mobil sendiri kalian kan belinya beli sendiri gitu ya jangan jangan takut rusak kalau saya cari cokot dulu ya misalkan saya di cokot dulu kayak jadi jelek ya kalau gak bisa gak bisa gak bisa eh gak bisa jadi gini doang bisanya nah disini kayaknya gue dapet ban yang kurang begitu bagus ya ini ada apa namanya ada defect gitu ini Maldimax nya udah gak apa-apa oke lanjut kita pasang disini rodanya kayaknya gak bisa diganti nah ini kita simpen aja oke jadi seperti ini sebelum kita ini pasang kita pas dulu pas dulu pas tidak ini wah udah oke banget sih ini tapi ban hitamnya tuh kayaknya butak gitu kurang begitu menarik terlalu tipis ini lemnya udah kencang belum ya lemnya ya coba dah kita buka dulu ya kali bisa dibuka ini ininya kalau bisa ya kita ganti board rodanya oke bisa ini bisa 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 oke kita coba ya kita coba Bismillahirrahmanirrahim oke masih bisa dibuka berarti lemnya belum kencang belum keras emang bener masih masih basah oke kita coba ganti ya rodanya kita coba ganti rodanya kenapa ini kenapa ini ah kot saya sih ini terlalu jelek ya bannya ini jeleknya apa ya itu ada kayak defek gitu ada di make gitu oke kita dicopot kita ganti rodanya ini apakah bisa kita oh nice pas oke wih oke nice banget ini ini udah mantep banget ini mantep ini pas cocok cocok ini cocok oke kita pasang lanjut semuanya ya kita coba kita bongkar ya semuanya kita bongkar karena apa ini di rada ini ada teksturnya bagus gitu kalau ini kan cuma polosan doang tuh enggak ada teksturnya kalau ini ada pokok teksturnya tuh bahan bawaannya itu ada teksturnya jadi kita gunakan itu cuman pelaknya aja ya yang kita gunakan pelaknya aja 치가 kita bongkar kita ambil choreography ini ini bakalan jadi video terpanjang gue sih ini kayaknya karena gue pengen buat tutorial itu tanpa ada proses editing lebih lanjut maksudnya cutscene gitu gak perlu aja jadi ya udah kita kasih aja apa adanya ya kan biar penonton itu jelas apa yang terjadi gitu kok kalau ini kayaknya sedikit gendor ya ini sedikit gendor apakah ada cara buat kita coba lagi yang lainnya kali jadi yang sama ada yang bisa digunakan agak kecil ini berarti ini oh udah keras udah keras udah keras ini 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 sayang banget ini harusnya bisa diganti ya sayang ini ini kita pakai yang biasa yang tadi aja yang bawa anak yang sisainya aja ini oh iya caranya biar mungkin tadi kan diefek kan di bagian ini ya kita ganti aja nah kita ganti aja dia bagian di bagian dalam oke oke kayak gini ini gak kena diefek kan ini aman nah ini 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 itu ini banget itu karena bodanya itu barunya itu ada teksturnya ke-ke-ke-ke-ke langsungnya jadi kita pasang ya Hai ini kita masukin hai 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 gitu biar persis dulu kita perlu gunting ya lurus sudah ketutup kita perlu gunting Oke Jatuh Berhati-hati ya Karena lubangnya cukup besar Siapa tahu dia bisa keluar-keluar lewat yang lain Tepuk dulu Dan lap Jangan sampai sisanya benar-benar yang ke Tunggu dulu ya Oke, kita lanjut aja ini Mobilnya Ini bagian depan tadi udah oke ya Tapi bagian depan, bagian belakang Ini bagian belakangnya Banyak Karena ukurannya pun sama Depan belakang ukuran sama Oke, begini Lu punya puncak tangan gue Apa nanti kita lap Tidak aman ya Bismillah Tidak aman Udah bisa Nah, begini Langsungnya kita pasang base nya Jangan bingung Jangan bingung Masang base Nanti udah lakukan Ini jelas bawah Exos nya ada kena pot Berarti udah belakang Kalau ada eksos nya Gitu 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 Kita pasang ini Baunya Kita putuk ke kanan Jangan ke kiri Jangan terlalu kencang Yang penting udah Persio Sorry Yang datang2 Gitu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!